Intro Halo sahabat beta Halo sahabat beta Hari ini saya berada di Taman Kerida Di tempat di belakang saya Ada beberapa aktivitas masyarakat Yang sedang berwisata di Taman Kerida Kelurahan Merguetan Kota Kapal Pertutus Jadi informasi untuk hari ini Ada fasilitas yang baru dari Taman Kerida Selain beberapa tempatnya yang Sudah dibersihkan atau sudah kayak lagi Karena kemarin sempat libur lama Karena pandemi COVID Hari ini ada fasilitas gratis Wifi Bagi pengunjung yang datang ke sini Jadi informasinya ada sekitar 1-2 Mbps Masyarakat bisa mengakses Wifi gratis Dengan kecepatan tersebut Jadi bagaimana informasi lengkapnya Nanti saya akan wawancara Dengan Kepala Binas Pariwisata Kabupaten Pertutus Untuk mengenai tersebut Ikut terus Ikut terus Ikut terus Wifi gratis di Taman Kerida Jadi kecepatannya berapa Coba kita lihat Dengan aplikasi speedtest Oke kita mulai Masih kosong 1.89 Oh sampai 2 Mbps Jadi kira-kira rata-rata itu 1.93 Mbps ya sahabat Untuk Wifi gratis di Taman Kerida Mas mau tanya mas Dengan adanya layanan Wifi gratis di tempat peserta ini gimana mas? Bagus sih Bagus sih Buat Iya Buat Buat YouTube Download permainan apa-apa kan bisa Kaligus bisa imat kuota Mas ke sini atau gimana? Udah 2 kali sih Udah 2 kali Tapi untuk Wifi gratisnya baru ini ya mas ya? Baru ini Mas ini kan cuma Wifi gratisnya cuma 8 jam mas Gimana mas? Mau nambah lagi? Atau harapannya gimana mas? Mau nambah lagi atau? Kalau bisa kan diperpanjang lah Biar Kalau ke sini bisa Pakai Pakai lagi Tadi sini masuk berapa? Bayarnya mas? Tiketnya maksudnya? 1 orang 2 ribu 2 ribu 1 orang 2 ribu 1 orang 2 ribu Plus dapat itu ya mas tadi? Internet gratis ya mas ya? Iya Pak bisa ditelaskan untuk fasilitas Wifi gratis ini pak? Jadi Kita mencoba menambah fasilitas Wifi di 3 taman wisata yang ada di Kabupaten Kudus yang dikelola oleh Benda Itu ada 3 1 Taman Keriga, Museum Crafts, dan Taman Tria Colo Harapannya ini bisa menjadi fasilitas tambahan untuk lebih menarik kepada pengunjung Di mana di tempat wisata mereka bisa istilahnya berselancar Berselancar di dunia maya Dan begitu Dan ini juga bisa untuk menjawab Harapannya sih pada saat nantinya kiranya Memang diizinkan atau diperbolehkan khususnya bagi orang tua murid di sekitaran taman wisata Artinya masyarakat di sekitaran taman wisata silahkan memanfaatkan fasilitas yang ada di Taman Keriga ini Tentunya tetap dengan tetap membeli tiket masuk ya Karena ini fasilitas di fasilitas gratis untuk di taman sebetulnya Untuk di taman wisata Berarti untuk masuk Taman Keriga sendiri untuk tiket Berapa pak untuk harganya? Tiketnya masih sama sebagaimana perda yaitu untuk hari biasa 2000 Hari libur 3000 Nah dengan adanya tambahan kita beri tambahan fasilitas ini Ya harapannya menjadi daya tarik tersendiri Karena kan wisata sini kan juga tempatnya yuk adem, nyaman Saya kira kok cukup lah istilahnya buat membantu masyarakat Untuk kecepatan sendiri berapa pak? Kapasitasnya diperuntukkan untuk sebetulnya 500 sampai 1000 user ya Tapi kita pasang ya sampai 500 dulu lah 500 user dengan kecepatan 1 mbps per ip per handphone Dan tidak bisa diganding dengan handphone lainnya Jadi per satu Jadi satu user satu handphone Satu ip Jadi sahabat itulah handphone saya hari ini di Taman Kerida Kudus Ada fasilitas baru dari Taman Kerida Kudus Yakni fasilitas Wifi gratis yang dapat diakses seluruh pengunjung yang berkunjung di wisata ini Selain Taman Kerida sepertinya ada beberapa wisata lain Seperti di Museum Kretek Selanjutnya di beberapa wisata yang itu dikelola oleh Pemkap Kudus Itulah lewat saya hari ini Semoga bisa memberikan manfaat dan referensi bagi saya berbeda semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Giberati Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Giberati